Hai Sobat Oshin, kali ini Oshin akan membahas episode ke-9-10 Merry My Husband Drama yang makin membuat relena penontonnya karena alur yang sangat epic Guys, Jiwon yang telah disakiti karena dianati orang yang dia sayang Sekaligus disakiti sahabatnya sendiri, mereka telah menyelingkuhi Jiwon Tak hanya itu, mereka juga telah membuat Jiwon tiada Dan sekarang dendam itu dibalasnya Bersama Jihyuk, cowok tampan yang sangat mencintai Jiwon Yang selalu support dengan Jiwon Guys, Jiwon juga dilatih bela diri Jihyuk Untuk menjaga dirinya dari kekasaran Minhuan Dan momen balas dendam pun tiba Minhuan telah melamar Jiwon Walau tak dikendaki dari hati Namun lamaran itu diterima Di sini Jiwon membuat misinya berhasil Yaitu membuat cemburu Sumin, sahabat yang telah mengkhianatinya Sumin terbakar api cemburu Dan berniat menggagalkan pernikahan Jiwon dan Minhuan Nah itu guys yang diinginkan Jiwon Guys, setelah dilamar, Jiwon menjalankan rencananya Yaitu mempeloroti Minhuan Dan sekarang Minhuan telah bangkrut Tak sampai di situ Misi Jiwon pun berhasil Karena membuat Minhuan jatuh di tangan Sumin Mereka telah tidur bersama Dan Sumin pun mengaku telah hamil Di hadapan keluarga Minhuan dan Jiwon Walau di sini Jiwon tahu Kalau Sumin telah berbohong Karena Minhuan tak bisa mempunyai anak Guys, di sini Minhuan makin terpuruk Karena dia juga dibutuskan oleh Jiwon Dan rencana jahatnya untuk menguasai harta Jiwon telah gagal Wah, makin terpuruk ya guys Minhuan Dan kini Sumin tetap sakit hati Karena Minhuan tetap mengejar Jiwon Dan hal yang membahagiakan berada di pihak Jiwon Tampaknya Jiwon dan Jihyuk bakal jadian guys Dan nasib buruk Jiwon dan Jihyuk bakal tertukar Dengan Minhuan dan Sumin Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu ya di full episodenya tayang Nah itu yang bisa Osin bagikan Jangan lupa ya komen di kolom komentar Kamsahamnida, bye bye